Pengendara yang melanggar lalu lintas dan terjaring dalam operasi biasanya pasti ketakutan karena takut ditilang dan berujung membayar denda. Namun tadi pagi ada pemandangan lain dalam operasi keselamatan Semeru 2018 yang dilakukan oleh Satlantas Pores Gresik saat operasi Semeru di dekat terminal bundar. Pengendara yang tidak memakai helm langsung diminta berhenti dan dimasukkan ke ruang pos lantas yang disulap menjadi bengkel otak. Pengendara langsung diminta duduk dan dihipnotis oleh dua orang yang telah disiapkan petugas. Pelanggar diminta menggunakan komitmennya untuk tidak melakukan pelanggaran dan taat berlalu lintas. Selama ini akan terus memakai helm. Selama ini yang mendominasi pelanggaran lalu lintas di wilayah Gresik, pengendara motor biasanya mereka tidak memakai helm. dan tidak memiliki sim.